Kitab Esther, Pasal 9 Kemenangan Bangsa Yahudi Pada bulan ke-12, yaitu bulan Adar, hari yang ke-13 atau 28 Februari, kedua maklumat raja itu harus dilaksanakan. Para musuh yang pada mulanya berharap akan mengalahkan orang-orang Yahudi, pada hari itu ternyata dikalahkan. Orang-orang Yahudi berkumpul di kota-kota mereka, di seluruh wilayah kerajaan untuk membela diri terhadap siapa saja yang bermaksud mencelakakan mereka. Tetapi tidak ada yang mencoba berbuat demikian karena mereka sangat ditakuti. Semua penguasa provinsi, yaitu para gubernur, pejabat, dan pembesar, menolong orang Yahudi karena mereka takut terhadap Mordecai. Mordecai sangat besar pengaruhnya di Istana Raja dan namanya terkenal di semua wilayah. Ia telah menjadi semakin berkuasa. Tetapi orang-orang Yahudi melaksanakan apa yang telah ditetapkan untuk hari itu dan mereka membunuh musuh-musuh mereka. Bahkan mereka membunuh 500 orang di Susan. Mereka juga membunuh ke-10 Putra Haman anak Hamedata, musuh orang-orang Yahudi, yaitu Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waizata. Tetapi mereka tidak mengambil harta benda Haman. Pada malam harinya, ketika Raja diberitahu tentang jumlah orang yang telah dibunuh di Susan, ia memanggil Ratu Ester dan berkata, Di Susan saja orang-orang Yahudi telah membunuh 500 orang dan ke-10 Putra Haman. Apabila mereka berbuat seperti itu di sini, entah apa yang telah terjadi di wilayah lainnya. Masih adakah yang kau inginkan sekarang? Katakanlah, maka aku akan meluluskannya. Ester menjawab, Jika Baginda berkenan, biarkan orang-orang Yahudi di Susan ini besok berbuat lagi seperti yang telah diperbuat mereka hari ini, dan biarlah mayat ke-10 Putra Haman digantung pada tiang gantungan. Raja setuju, maklumat itu diumumkan di Susan, dan mereka menggantung ke-10 mayat Putra Haman. Keesokan harinya, orang-orang Yahudi di Susan berkumpul kembali dan membunuh 300 orang lagi. Namun mereka tidak mengambil harta benda orang-orang itu. Sementara itu, orang-orang Yahudi di semua provinsi kerajaan telah berkumpul untuk membela nyawa mereka. Mereka membunuh semua musuh mereka, yaitu sebanyak 75 ribu orang yang membenci mereka. Tetapi mereka tidak mengambil harta benda orang-orang itu. Hal ini dilakukan di semua provinsi pada tanggal 13 bulan Adar atau 28 Februari. Dan pada keesokan harinya, mereka beristirahat untuk merayakan kemenangan mereka dengan berpesta dan bersukaria. Tetapi orang Yahudi di Susan terus juga membunuh musuh-musuh mereka pada hari yang ke-14. Baru pada hari berikutnya, mereka beristirahat dengan berpesta dan bersukaria. Demikianlah sampai sekarang orang-orang Yahudi di pedesaan setiap tahun merayakan hari ke-13 dan ke-14 bulan Adar itu dengan bersukaria dan memberi hadiah satu kepada yang lain. Mordecai membuat catatan tentang semua peristiwa itu dan mengirim surat kepada orang-orang Yahudi yang jauh dan yang dekat di semua provinsi kerajaan. Ia menghancurkan agar mereka memaklumkan hari ke-14 dan hari ke-15 bulan Adar itu sebagai liburan tahunan dan merayakannya dengan berpesta-pesta, bersukaria, dan dengan saling memberi hadiah. Karena hari itu adalah hari yang bersejarah. Hari ketika orang-orang Yahudi diselamatkan dari musuh-musuh mereka. Ketika kedukaan mereka berubah menjadi kesukaan dan penderitaan mereka menjadi kebahagiaan. Orang-orang Yahudi mengikuti anjuran Mordecai dan menjalankan adat kebiasaan itu setiap tahun untuk mengingatkan mereka akan saat Haman, Putra, Hamedata, orang Agak, musuh semua orang Yahudi membuat rencana jahat untuk memusnahkan mereka pada hari yang ditentukannya dengan melempar undi. Juga untuk mengingatkan mereka bahwa ketika persoalan itu sampai kepada Raja, Raja mengeluarkan sebuah maklumat yang menyebabkan rencana jahat itu mencelakakan Haman sendiri sehingga ia dan putra-putranya digantung pada tiang gantungan. Itulah sebabnya perayaan ini disebut Purim yang berasal dari kata Persia, Pur, artinya melempar undi. Semua orang Yahudi di seluruh negeri setuju untuk meresmikan tradisi ini turun-temurun di antara mereka dan semua orang yang telah menjadi orang Yahudi. Mereka menyatakan bahwa setiap tahun mereka akan selalu merayakan kedua hari itu pada tanggal yang sudah ditetapkan. Hari-hari itu dirayakan setiap tahun turun-temurun oleh tiap-tiap keluarga di semua desa dan kota di seluruh kerajaan. Supaya peristiwa itu selalu dikenang tidak akan lenyap dari ingatan bangsa Yahudi. Sementara itu, Ratu Esther, anak Abihail yang kemudian diangkat anak oleh Mordecai itu telah menulis surat untuk mendukung sepenuhnya surat Mordecai mengenai peresmian Hari Raya Purim. Selain itu, kepada segenap orang Yahudi di 127 provinsi kawasan Raja Ahasueros disebarkan pula surat-surat yang isinya menganjurkan agar mereka merayakan Hari Raya Purim setiap tahun. Sebagai mana telah ditetapkan oleh Mordecai, orang Yahudi itu, dan Ratu Esther. Sesungguhnya orang-orang Yahudi sendiri telah menetapkan tradisi ini sebagai peringatan akan masa berpuasa dan berdoa bagi bangsa mereka. Demikianlah perintah Esther memperkuat penetapan tanggal-tanggal itu dan telah dicatat sebagai undang-undang.